Sekali-kali jalan-jalannya jangan hanya ke mall saja atau tempat wisata yang ramai saja Sekali-kali cobain ke tempat yang ada kampung adatnya Salah satunya kampung adat yang bisa kita kunjungi di masa andemi yang agak-agak manja gitu ya Masih ada, masih bisa belum bebas banget Pemirsa ini ada kampung adat di kawasan Subang yang ternyata dikunjungi oleh para peserta Student Exchange dari SBM ITB Nah seperti apa ya keseluruhan mereka untuk mempelajari adat Sunda khususnya yang ada di kawasan Subang Kita lihat yuk sama-sama Para wisata budaya ibarat pisau bermata dua dalam pemanfaatan warisan budaya sebagai objek daya tarik wisata Yang akan dikunjungi oleh para wisatawan Baik para pelajar domestik maupun mahasiswa asing yang tertarik berkunjung ke desa wisata Salah satunya kegiatan tahunan Internasional Relation Office School of Business and Management ITB Yaitu Cultural Trip yang dikelar pada 20 Agustus 2022 Dengan lokasi desa wisata kampung adat Bancai Desa Sanca, Kecamatan Ceater, Kabupaten Subang Dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 950 jiwa Ada pun pesertanya terdiri dari 37 mahasiswa asing yang sedang belajar di SBM ITB Melalui program pertukaran pelajar atau Student Exchange Dan 30 mahasiswa SBM ITB Dari seluruh program studi di SBM Yaitu program S1 Management, S1 Kewarausahaan dan Kelas Internasional Dan program S2 Master of Science in Management MSM Serta Master of Business Administration MBA Untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ini Mahasiswa-mahasiswa Student Exchange tersebut telah lolos seleksi dengan kriteria antara lain Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Asal Mitra ITB Telah menyelesaikan minimal 1 tahun program di Universitas Asal Mitra ITB Memiliki IPK minimal 3 atau 4 Serta memiliki kemampuan beruasa Inggris dengan standar minimal 6.0 ELS atau STARA Culture Trip ini adalah bagian dari orientasi mahasiswa Yang setiap awal semester dilaksanakan oleh SBM ITB Dan saat ini kita memang sedang berada di Kampung Adat Bancoi Acara ini diadakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia Khususnya Sunda Karena saat ini mahasiswa asing yang datang studi untuk SBM ITB berada di Kota Bandung Jadi kita memperkenalkan salah satu budaya Indonesia Dari sekian banyak budaya yang ada di Indonesia Harapannya setiap tahun kita bisa terus meningkatkan jumlah mahasiswa asing ke SBM ITB Maka dari itu kita selalu berusaha mengembangkan inovasi-inovasi Yang bisa meningkatkan minat mahasiswa asing Yang juga promosi yang lebih baik lagi ke Universitas Mitra yang ada saat ini Sehingga tahun depan harapannya sih semakin banyak minat mahasiswa asing yang datang ke SBM ITB khususnya Dan bisa memperkenalkan juga lebih baik lagi Kota Bandung tercintai So I already studied in France for one year in my bachelor And I really liked it Even though it wasn't that far Like the culture was different And it's so nice to meet like so many new people And actually get to know like the country So I wanted to do it again in my master But this time I wanted to come to Asia Because I've already been here like for six months Like mostly like in Thailand and Indonesia and Vietnam So I thought like I want to go back to Indonesia to study a bit more And my university had like this place So I was really excited to go to Bandung For me my bachelor back in Holland is really theoretical And I always wanted to study in Asia So when having the option to go on exchange I was really looking forward to going to a school Which would practice more practical stuff and useful And learn their students useful skills And I think ITB is that kind of school And I hope to learn a lot of skills that I can use in my future career Alhasil para mahasiswa pun sangat antusias Mengikuti kegiatan cultural trip di kampung adat Bancai ini Khususnya mahasiswa asing ketika tiba di kampung tersebut Disambut dengan meriah, tari-tarian, dan ritual mandi koneng Dilanjutkan dengan diskusi sejarah kampung adat Sambil menikmati sajian makanan ringan Seperti jagung, ubi, dan minuman bantrek Lalu dilanjut dengan membuat kerajinan dari daun kelapa Dan kuliner khas kampung adat Pembuatan obat tradisional Hingga berbaur dengan anak-anak masyarakat setempat Dalam permainan kaulinan barudak Seperti engklek, enggrang batok, gatrik, balap karung, dan enggrang bambu Acara pun ditutup dengan sesi foto bersama seluruh mahasiswa dan masyarakat kampung adat Bancai Lalu para mahasiswa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju lahan hutan konservasi alam Yang berjarak kurang lebih 700 meter dari lokasi sebelumnya Guna melihat langsung dan belajar bercocok tanam buah-buahan Ketika budaya ini kami perkenalkan kepada mereka Dengan tujuan ketika mereka tahu kebudayaan tentang Bancai Dan itu ketika para wisatanya itu akan berdampak kepada masyarakat Yang pertama masyarakat itu akan mempertahankan nilai-nilai tradisinya Yang kedua juga berdampak ke ekonomi Untuk itu kepada pemirsa Bandung TV Kita lihat langsung bagaimana sih di kampung adat Bancai Yang biasa digelar sebuah tradisi mandi koneng Dan untuk harapan kami ke depan Karena semakin banyaknya orang yang berkunjung ke kampung adat Bancai Semakin ini bertambah kesemangatan dari masyarakatnya juga Dan ke tradisinya itu semakin bertahan Untuk itu jangan lupa pemirsa Bandung TV ya Infokan kepada teman-temannya lain Untuk bisa bagaimana caranya bisa datang ke kampung adat Bancai Melihat dari sisi kebudayaan yang ada di kampung adat Bancai Pastinya kegiatan hari ini wah seru banget sih Kita ketemu teman-teman baru ya Gak cuma dari Indonesia tapi dari luar negeri juga Dan tadi di jalan juga sebelum sampai sini kita udah ngobrol banyak gitu Gak cuma tentang nyeritain Indonesia Tapi kita juga bisa belajar dari mereka Mungkin itu sih yang paling menarik banget buat aku Semoga kegiatan ini memberikan pengalaman belajar Dan bersosialisasi antara mahasiswa asing dengan masyarakat Indonesia Dan memperkenalkan budaya Indonesia Khususnya Jawa Barat Dan berbagi pengalaman dengan siswa lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih